Intro Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam Tuhan Senang dapat menjumpai saudara di dalam program Sapaan Gembala pada hari ini Tidak ada yang mustahil bagi Allah Kalimat ini sering kita dengar atau mungkin kita ucapkan Pertanyaannya Betulkah kita mempercayai kebenaran ini berlaku bagi diri kita Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa kebenaran ini hanya berlaku bagi orang-orang tertentu Orang-orang khusus istimewa seperti para pendeta, hamba Tuhan, orang-orang khusus Dan kita berkata aku mah orang biasa Saudara ada baiknya kita memeriksa pesan dari bacaan leksionari pada hari ini Menurut kisah para rasul fasal 2 ayat 14 hingga ayat 24 Pada ayat 14 kita dapat menemukan bagaimana Petrus dengan berani membantah sibiran bahwa murid-murid pada saat itu sedang mabuk angkur Petrus justru menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kesaksian tentang Kristus yang ia kenal Dan di akhir kesaksiannya atau bisa dibilang kotbah Petrus mengajak para pendengarnya untuk bertobat dan memberikan diri untuk percaya kepada Kristus Dan ajaib Akitab mencatat ada 3.000 orang yang memberi diri untuk dibaptis Padahal kita tahu seperti apa Petrus sebelumnya bukan? Di depan hamba imam besar ia menyangkal Yesus Ia tidak berani mengakui bahwa ia mengenal Yesus Padahal sebelumnya dia juga yang berkata Sekalipun semua orang meninggalkan engkau aku tidak Kita bilang apa? Omong besar, omong doang, om bes, om do Ya itulah Petrus sebelumnya Tapi lihat sekarang Dia sangat berbeda Kita mungkin bertanya Apa yang menyebabkan Petrus berubah? Dia bukan hanya berani bersaksi tentang Kristus Bahkan menelanjangi dosa Dan kemunafikan orang-orang Yahudi pada saat itu Apa yang menyebabkan ia berubah? Ya kita tahu Kasih Tuhan lah yang telah mengubahkan Kebangkitan Kristus telah mengubahkan segalanya Sudara masih ada yang lain Di dalam kotbahnya Petrus mengutip Nubuatan Nabi Yoyel Kita dapat membaca kisah Rasul 2 ayat 17 demikian Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan roku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki dan perempuan akan berubah Bahwa roh kudus akan dicurahkan atas semua manusia termasuk anak-anak dan teruna-teruna Kelompok yang biasanya tidak dianggap penting atau diremehkan Sudara apa yang dikatakan betul-betul terbukti loh Jika kita memeriksa kisah para rasul fasal 8 Kita dapat menemukan bagaimana roh kudus memenuhi orang-orang Samaria Ya kita tahu bagaimana orang Yahudi memandang orang Samaria Mereka bahkan disebut anjing oleh orang Yahudi Kisah para rasul fasal 10 juga mencatat bagaimana roh kudus memenuhi Cornelius seorang perwira Romawi beserta keluarganya Orang Romawi bagi orang Yahudi adalah orang kafir Mereka dianggap nazis dan tidak ada orang Yahudi yang bergaul dengan orang Romawi Sudara lihat Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan Ya tidak ada yang mustahil bagi Allah Mari kita memeriksa Apa yang sekarang memenuhi doa-doa kita Maukah kita meletakkan semuanya di bawah kehendak Allah Maukah kita berkata bukan kehendakku tetapi kehendakmulah yang terjadi Aku tunduk di bawah kehendakku Sudara mari kita berdoa Sudara dapat mencatat doa ini dan sudara dapat berdoa sepanjang hari dengan doa ini Tuhan Ingatkanlah kami selalu akan puasa dan kasihmu yang tak terbatas Biarlah kami meletakkan seluruh kehendak kami di bawah kehendakmu Agar Tuhan leluasa berkarya tanpa batas di dalam hidup kami Amin Sudara Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton